Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Indah ceria suasana malam Duduk di bawah pepohon ara Pemanis kalam selamat malam Awal bismillah pembuka bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam semua Ok, apa khabar diucapkan kepada semua para guru, ibu bapa dan tajam pelajar sekalian Ok, selamat datang diucapkan ke pusat tuisyen akademi youtuber usaha sama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Bermuda percuma selamanya percuma Ok, baiklah Ok, kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah dan bertafakur bagi agama lain Al-Fatihah Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah, apa khabar semua Ok, ada 14 di sini saya tengok Ok, ada 14 Harap semuanya berada dalam keadaan sihat Ok, tadi ni tengah seronok lagi eh Dengan kemenangan kita mendapat pingat, pingat apa, pingat gansa ha Ok, dalam acara badminton tadi Haa, si, cikgu Azrin dah dua hari dah cerita tentang badminton ni Kamu tengoklah ni, cuba respon sikit, tengok tak? Ok, Alhamdulillah kita berjaya Haa, tak tengok lah Haa, tak tengok lho Ok Rugi haa, menjerit-jerit tadi dengan semangat Rasa macam nak putus nyawa eh, macam itulah Ok, maksudnya Taufik Hidayat Semangat Negara Ya, tu Oh, tu Taufik, Taufik eh Taufik Hidayat Ya, Taufik Pemain berbentang tak tu? Pemain berbentang lah Dah Haa, nama Taufik Hidayat tu Salah satu nama pemain berbentang Terkenal dulu Haa, terkenal dulu Nama dia pun Taufik juga eh Ok, walaupun salam Dia kata selamat sejahtera Ok Ok, Nurhan Thank you Taufik for my Indonesia Ya, terkenal dia Ni Taufik apa? Taufik Hidayat Malaysia Haa Haa Ok So, semua Haa, walaupun Haa, apa ni Haa, bacaan Covid negara kita Masih lagi dalam tahap kebimbang Ok Dalam tahap Haa, yang membimbangkan Diharap semua pelajar-pelajar berada dalam keadaan yang sihat Ok Dan jagalah keselamatan, kesihatan diri Ok Dipermudahkan segala urusan Ok Ok So, rasanya semua dah bersedia eh Teguh PJ pun rasa macam dah bersedia dah tu Haa Ok Haa, malam ni kita belajar matematik tambahan KKSSM Tikatan 4 Iaitu aplikasi hukum linear Ok, sambungan Haa, ok Haa, kelas ni akan berlangsung lebih kurang satu jam Ok, stay tune Ok, semua murid dan penonton yang ingin menghantar komen Sila menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum Ok, murid yang menyertai kelas tuition juga berpeluang Untuk mengumpul kredit IU Ok, kredit boleh ditebus dengan pelbagai hadiah menarik Ok, yang terdapat dalam katalog di portal Akademi Youtuber Haa, bulan ni je ada 18 oh, 18 hadiah yang telah ditebus Haa, ok Dalam proses Ok, dalam proses perhantaran dan ada juga yang telah sampai Ok, update siapa yang Haa, tu semua ada di dalam portal Ok, di dalam portal Akademi Youtuber Ok, boleh tengoklah dekat situ Hadiah, ada hadiah yang begitu laris Haa, kan Cik Gutang? Haa, ada hadiah yang begitu laris Berebut-rebut lagi tu Berebut-rebut, ok Siapa cepat dia dapat macam tu, ok Haa, sebenarnya 25 hari bulan je Kita akan proceed untuk Haa, proses Apa, proses hadiah lah Haa, ok Ramai yang PM tu Haa, tanya Cikgu hadiah saya bila nak sampai Bila nak sampai Ok, ingat eh 25 hari bulan, setiap bulan kita akan proceed Ok Haa Haa Alright, so Haa, pastikan kamu menggunakan ID IDD Junior Untuk mendapatkan kod kelas Ok, kalau kamu nak Haa, apa Klaim Haa, kredit hours Haa, kredit IU ni Ok, kamu kena ada ID Ok, ID dekat tiker bawah tu At Faizal Uyuh Ok Kemudian mesti guna ID IDD Junior Haa, ok So, diharapkan kamu dapat menjaga integriti Dengan tidak berkonsekut kelas di ruangan Di ruangan chat Ok So, saya memperkenalkan Ali Konti Yang pertama dekat atas saya KP AdMats Ok, iaitu Cikgu PJ Hari ni dia sebagai presenter Ok, next Kita ada Cikgu Eh, sini Ok, Cikgu Tang Ok Sebagai control host dari PPD Baram Ok Dan juga Haa, siapa tak kenal tu Banyak tak fans Haa, Cikgu Nurul mana ni Ok Cikgu Nurul Kenal ni Daripada Haa Daripada SMK Taman Tasik Taiping Haa, tempat lahir Haa, tempat lahir Haa, tempat lahir 10K dah tu Haa, tempat lahir Haa, tempat lahir Haa, tempat lahir Haa, tempat cipat 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 Amin 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 Alhamdulillah Ok, so Haa, malam ni Haa, boleh get ready Ok, dengan aplikasi hukum linia Yang akan disampaikan oleh Cikgu Peje Ok, Cikgu Peje adalah daripada SMKA Haa, Sultan Azlan Shah Seri Skandar Haa, ada tak sini Yang bersama-sama dengan anak murid Cikgu Peje ke Ataupun pelajar yang ada di Seri Skandar Ok, aspek senang je ya Haa, tu memang Line demo berdua ni Haa, memang senang je lah tu Ok, so harap semuanya Semuanya dia dapat fokus Ok, dengan isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Peje Ok, so tanpa melengah masa Haa, jangan bagi Cikgu Azlin cakap Nanti sampai sembilan setengah Sembilan setengah Setengah dah habis Haa, sudah-sudah-sudah Ok, so mari kita mulakan Cikgu Azlin Cikgu Azlin, boleh tak kita bagi kot kelas yang pertama dulu? Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh Ok, murid-murid Ok, um Dengar betul-betul, kot kelas kita yang pertama ialah Haa, huruf A Ok, haa, jangan lupa tulis, tulis Ok Ok Ok, so dah ada dah kot kelas Dah get ready Ok, Cikgu Peje pun dah sedia Ok, mari kita mulakan Dipersilakan KP Ok Bismillah, mana eh? Screen sikaya, tak naik lagi Screen tak naik lagi Boleh kan? Alright Ada dah Ok, terima kasih Ok, terima kasih Cikgu Tan Terima kasih Cikgu Azlin Terima kasih Cikgu Nurul Teman saya dekat sini hari ini Ok, terima kasih yang datang Bersama-sama untuk belajar sedikit Ok, kita buat revision sikit bagi yang tiketan lima Revision sikit Untuk yang tiketan empat mungkin baru nak belajar Ok, tajuk kegemaran Taufik Hidayat Pemain Indonesia ni Lama ni Haa, tapi Masa zaman Chong Wei tu Si Chong Wei Chong Wei tengah naik tu Taufik Hidayat tu Betul-betul Ok, so good luck Ok, untuk tiketan lima Taufik Hidayat adalah SPM kamu Jadi hari ini kita nak pergi kepada Aplikasi Hukum Denia Ok, ataupun Denia Law Ok, so Waalaikumsalam Gua lagi siapa yang lagi salam dekat saya tu Cikgu Syafiq tu Cikgu Syafiq tu Itu power tu ML tu Haa, itu power tu Betul-betul-betul Bila dia masuk tu Alamak tu Itu sifu-sifu saya tu Sifu-sifu dewa Sifu-sifu hebat tu Dalam ML support group Ok, so terima kasih kerana join Ok, jom kita tengok bersama Ok, kita tengok bersama Ok, kita yang saya sayangi Yang tak pernah berjumpa Belum-belum-belum muka Kecuali seorang Cikgu Nurul Haa, pernah berjumpa Haa, yang lain-lain tu Belum pernah berjumpa bersuamuka Haa, tapi insyaAllah Suatu nanti Haa, ok So, hari ni kita nak pergi kepada Aplikasi Hukum Denia Jadi, kena ingat balik apa yang Cikgu Ahu dah pula Ajar dua minggu lepas Dan Cikgu Haa, siapa minggu lepas? Cikgu Siapa minggu lepas? Sari Eh, Oja Sarina 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 5 kan Oja Haa, oja Haa, Cikgu Oja Dah ajar pada minggu lepas Ok, jadi kita nak gunakan Apakah ilmu-ilmu yang ada Daripada Apa yang dia ajar Ok, dua minggu lepas Dan minggu lepas Ok, jom kita Selesaikan soalan ni Terus Terus kepada Oh, sorry Malah hari ni saya pakai V bukan pakai Macro social space Ok Jadi, jom Kemudian kepada soalan yang pertama Ok, soalan pertama ni Ajar menunjukkan graf Ini biasa dekat kertas satu lah Kertas dua Dia jaga nak keluar Soalan pendek macam ni Kertas satu Eh, kertas dua Jaga nak keluar Soalan pendek macam ni Tapi ini kertas satu lah Mungkin Dia punya Sub soalan Ok, sub soalan Sub soalan Sebahagian daripada Satu soalan tu Sebab satu soalan Dia orang 5, 6, 7 mata So, rajah menunjukkan Log Y Log asas 10 tu LG Log asas 10 Log asas 10 Y Melawan X Diberi panjang Saya ambil soalan ni Daripada Sabah Modul Sabah Jadi, kita buat sama-sama Ok, so kita baca Log Y Melawan X Ok, diberi panjang A, B Yang diberi adalah Panjang A ke B Panjang ni Sama dengan 4, 5 Kemudian dia bagi titik B ialah 6, 8 Menarik soalan ni Ok, dan dia terletak pada Part C X A terletak pada Part C X Jadi, soalan minta Y dalam sebutan X Jadi, selalunya Apa yang kamu akan Buat apa Apa dia Untuk soalan ni Kamu akan cari Dia punya Kecerunan Tapi sekarang ni Nak cari kecerunan Titik A kita Tak ada Waalaikumsalam Ok Ok, kecerunan Kita nak cari kecerunan Tapi kita tak ada Titik A Menarik kan soalan ni So, kena cari Titik A kan Kena cari titik A Macam mana pula Nak cari titik A Ok, itulah fungsi Yang dibagi Panjang tersebut Panjang A Jadi, daripada Panjang A, B Macam mana kita nak cari Titik A Ok, jadi kita akan Gunakan Pertua Pertua segitiga lah Segitiga Kita tengok dia ada Segitiga sudut tegak Bila ada Satat ceritian Jadi, kita buat Segitiga sudut tegak Terus Dengan koordinat 6, 8 Dekat situ Jadi, kita tahu Ketinggian ni berapa Tinggi ni Tinggi berapa Jadi, tinggi ni Tinggi berapa Berapa Tinggi dia adalah Koordinat Y kan So, dapat lah 8 Betul lah 8 Jadi, itu tinggi dia 8 Jadi, panjang Daripada A ke B tadi Ialah 4, 5 4, 5 Jadi, apa yang kita nak cari Kita nak cari dia punya Pandang ini Supaya kita tahu Koordinat A ni Kita tak tahu Panjang ni berapa Ok, 6 tu memang Dekat sini Tetapi, bukannya Panjang ni Panjang ni bukan 6 6 tu sampai ke asalan Sampai ke O Ok, 6 tu daripada sini Sampai dekat sini Ok, itu 6 Ok, betul Pythagoras theorem So, kita guna Pythagoras theorem Pythagoras theorem Pythagoras theorem kata Panjang ni Saya anggap dia sebagai M Ok, M Sama dengan Pythagoras theorem kata Punca kuasa 2 Bagi 4 5 Kuasa 2 Tolak dengan 8 Kuasa 2 Ok, so Tekan sahaja Kalkulator Terus dapat jawapan Jawapan dia ialah 16 Mucu kuasa bagi 16 Iaitu M 4 tu 4 ya So, dapat 4 Ok, itu baru Panjang M Tapi bukan Koordinat TT A Apakah koordinat TT A Disebabkan panjang ni Tadi kita tahu 6 Jadi, panjang ini 4 Maka Jarak daripada Asalan sampai ke A ialah 2 Jadi, apakah koordinat A Koordinat A ialah 2 Sifat Baru sampai setakat itu Baru setakat itu Kita buat Panjang M Sama dengan 4 Betul lah Kairul Ok So, cari M dan juga C dulu Betul ya Ok Jadi, kita teruskan Dah ada Dah ada apa Dah ada TT A Barulah kita boleh cari Percelunan Dan juga kita boleh cari C Ok, bagus ya Kairul Laju dia Ok So, kita ambil Kita tulis Y Sama dengan M kita Macam nak cari M Ok, kita cari kecerunan Ini M kecerunan M kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 8 Tolak dengan Y2 Y1 dia sifar Bahagi dengan 6 Tolak dengan 4 Ok, so kita akan dapat Berapa Eh, sorry 6 tolak 4 6 tolak 2 6 tolak 2 Ok, 6 tolak 2 So, 8 bahagi dengan 4 Dapatlah M sama dengan 2 So, dia punya persamaan Linear dia Ialah Y Sama dengan 2 X Tambah dengan C Haa, C tak ada lagi Haa, C tak ada Haa, so ini adalah Dalam bentuk linear lagi Ini masih lagi dalam bentuk linear Ok, so kita kena cari C pula Haa, ok, so C macam mana nak cari Haa, gantikan saja salah satu koordinatnya ada Mungkin 2 dengan sifar Lebih senang So, kita masukkan 2 sifar ke dalam Persamaan Y sama dengan 2 X tambah C Haa, masukkan Kita akan dapat sifar sama dengan 2 K dengan 2 Tambah dengan C Maka C sama dengan negatif 4 Jadi, persamaan kita adalah Y besar Sama dengan M kita dah ada 2 tadi X besar Tambah dengan C Ok, C tadi, sorry Sorry, C tadi mengerti 4 Ok, ya Ok, C Tolak dengan 4 Ok, ini adalah Y sama dengan 2 X sama 4 Tapi ini dalam bentuk linear Jadi, kita nak Haa, apa Kaitkan dengan persamaan yang kita ada Persamaan kita Haa, Y kita adalah log asas 10 Y Jadi, ini log asas 10 Y Sama dengan 2 Haa, so, yang ini adalah X Jadi, ini yang ingat tadi Capa yang kita wajar So, tolak dengan 4 Ok, so, setakat itu belum habis lagi Haa, soalan nak apa? Soalan nak Tengok boleh soalan nak apa? Soalan nak Haa, ungkapkan Y dalam sebutan X Jadi, kita nak Y sahaja Jadi, kena guna Hukum log Jadi, macam mana nak buat? Haa, yang ini Cik Nurul ajar kot Haa, macam mana dia tendang Tendang Tendang, dia tendang Tendang apa 2 X tolak 4 tu ni atas Jadi, apa yang kita dapat? Kita dapat Y sama dengan 10 kuasa 2 X tolak ke 4 So, selesai Dapat jawapan dia Haa, alright Terbaik 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 Ketika laju tu Tyrol Haa, Tyrol Dah bersedia tu nak masuk Tengok-tengok ke 4, 5 Ok, 4 lah Masuk Ketika ke 2 tapi Ketika ke 3 eh Eh, ketika ke 2 ke 3 ke 3? Haa, 2 eh 2 eh 2 eh Cik-cik Ketika ke 2 ke 3 Oh, betul Tapi dia memang Haa, sentiasalah Atika pun dah jawab tu Haa, Afika Yes Atika eh, Y sama dengan 2 X tolak 4 Itu baru Y besar eh Y besar kita anggap Yang linear Haa, belum lagi dapat Y yang sebenar Ok, Y sebenar daripada lot Y tu Haa, tu bukan dia Haa, 3 ke 2 eh 3 ke 2 3 ke 2 Terbaik lah Ok, so tanya haa Haa, kuat ramai yang jawab tu Bagus eh Haa, ok good Ok, so kita nak berdika pada soalan yang panjang sikit Haa, ni soalan yang selalu dia keluar kat ketah 2 Ok, so kita tengok soalan ni Ok, kita nak dapatkan 10 markah Soalan ni biasa 10 markah haa Haa, yang ni soalan daripada buku teks Saya ambil soalan buku teks Ok, so izinkan saya guna Saya kita bincang terus sama-sama Haa, Encik Gunuru dah buat dah video ni kot Haa Ok, so kita pergi buat sama-sama Jadual di bawah menunjukkan Nilai-nilai pergi populasi Bacteria Ok, nilai populasi bacteria Haa, ni mungkin Haa, dalam juta Jumlah populasi ni juta kot Ataupun ribu Haa, mungkin ribu ataupun puluh ke Haa, dia mungkin ada Dia punya apa Darab berapa Haa, tapi dia tak tulis kat sini Ok, so jumlah polisi Di sini yang disimpan Dalam satu tabung uji Pembeli ubah X Mewakili bilangan jam Dan Y Mewakili jumlah populasi Ok Pembeli ubah X Y dihubungkan oleh Ini persamaan yang diberi Ok, so kena ingat Oh, yang ni penting Yang ni penting Dalam soalan-soalan ni Persamaan yang ini penting Haa, sebab saya gariskan tu Y sama dengan P Q kuasa X Itu penting Ok, dengan keadaan P Dan Q adalah pemalah Ok, so ini jadual yang diberi So ini adalah jadual yang diberi Ok, kemudian pergi kepada soalan A Plot log Y melawan X Ok, ini adalah poin yang pertama Yang kamu mesti dapatkan Ok, bila soalan suruh plot Log 1 melawan X Benda pertama yang wajib kamu buat ialah Dia punya jadual Dia punya jadual Jadual ni markah Haa, jadi wajib buat Wajib Haa, ni wajib Wajib buat Wajib buat kat mana? Wajib buat kat kertas jawapan Jangan buat kat kertas soalan Ok, kalau kamu buat kat kertas soalan Kamu tidak hantar kertas soalan-kertas dua Kertas satu, ya kamu hantar kertas soalan dia Ok, so KSSM diorang dah jawab kan Dalam kertas soalan ni Oh, dua-dua eh? Dua-dua paper ke? Haa, dua-dua paper Haa, dia dalam buku yang sama ya Haa, dalam kertas soalan Alhamdulillah, kalau macam tu okelah Haa, so takde masalah So, kamu boleh buatlah kotak ke bawah tu Tapi, saranan saya buatlah Buat, apa, satu kotak lain dekat bawah Ok, so kita buat yang pertama Soalan A dulu Soalan nak, apa, buat jadual So, buat jadual Kita buat jadual Haa, so buat jadual Kita pakai ni lah Haa, ni adalah jadual yang saya dah Dapatkan juga Ok, dah Siapkan Ini tekan calculator je Nanti saya tak boleh tunjuk kot Tekan calculator kan Senang je Ok, dia bagi Y Y dia ni So, yang ni log Y So, tekan saja Log 3.98 Ok, so nanti kamu akan dapat panjang lah Dia punya Haa, beberapa tempat perpuluhan Jadi, kamu tengok Haa, keadaan Haa, ada kala Kamu kena bagi Dalam 2 tempat perpuluhan Tapi disebabkan sini Bila kamu buat Haa, 2 tempat perpuluhan Sat line ni Saya, bila saya buat Ok, yang ni dapat 0.800 1.00 Jadi, dia tepat Haa, dia dapat tepat Jadi, lebih Haa, dia sesuai yang macam ni lah Haa, so di tempat perpuluhan sahaja Ok, so Jangan kurang daripada Satu tempat perpuluhan Haa, ok Jangan kurang Ok, so ini adalah Kamu punya jadual Yang telah dibuat Ok, selepas buat Soalan ni Buat apa Oh, laju punya Taufik ni Ok Taufik Tengok jawapan belakang ke Melampau ni Melampau eh Laju ni Tahu-tahu Tahu-tahu ada jawapan Ok, fine Ok, memang soalan Soalan apa Soalan buku TX Soalan ada jawapan Dekat belakang ni Kita nak terus ni Ok, so ini adalah Jadual yang kamu buat Ini markah eh Beberapa markah ni Mungkin dapat satu markah lah Haa, so dapat Satu markah So, satu markah kat situ Ok, bila Dah satu markah Kita pergi Admat senang je kan Cikgu Nurul Saya punya hashtag Senangkan Admat Cikgu Nurul Ada macam tu Admat is my facial Admat is my facial Ok So, kita pergi ke Lukis graf Lukis graf pun Saya tak nak tunjuk Macam mana nak lukis graf Sebab ini dah diterangkan Dengan panjang lebar Oleh cikgu Cikgu Siapa? Cikgu Syafika Dah ingat lah Cikgu Ada kelas 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 itu kan Jadual terang Banyak lah Ok, so kamu boleh guna titik Ataupun boleh guna Simbol pangkah Tak ada masalah Mana-mana satu yang kamu Biasa guna So, boleh sahaja Ok, kemudian Lepas plot Baru buat garis lurus Penyesuaian terbaik Ok, bila kamu buat garis lurus Penyesuaian terbaik Pastikan dia Memintas Apa? Memintas Part CY Mesti Wajib Wajib Sebab Kita nak buat Soalan B dan juga Soalan C nanti Soalan dia kata Daripada graf Ok Sekarang kamu buat Graf kamu Mesti memintas Part CY Wajib Wajib Ok, so lepas Kamu dah buat Sampai ke Pintas Part CY Ini step yang pertama Dah siap Ok, soalan A tu Biar masalah Ok, soalan yang biasa Pelajar ada masalah Nak buat adalah Jadi Ok, soalan A tu Mungkin ada Empat markah Ok, satu pada graf Kemudian Tiga pada Graf Satu pada jadual Kemudian Dua Tiga Dekat Graf Graf Ok, memintas Part CY Kalau tak Macam mana nak Dapatkan Pintasan Y Kalau tak memintas Ya, boleh Sebenarnya Pintasan Y Boleh dicari Dengan pengiraan Ok, boleh dicari Dengan pengiraan Tetapi Tidak boleh Untuk soalan ini Sebab Soalan ini Dia kata Daripada graf Kalau kamu kira C Daripada pengiraan You get no mark Ok, kamu akan hilang Markah kat bawah-bawah Ok, cikgu Yang table tu Kita Baru Baru dah cakap Dah baca Tak payah Modulator ni Yang table tu Kita masukkan Dalam calculator Mode statistik Kita boleh dapat Nilai M dan C Kan cikgu Betul Tapi seperti Yang saya sebut tadi Dia Tidak boleh Digunakan Secara terus Sebab C yang biasa C yang biasa Yang akan keluar Dalam calculator Itu akan tepat Tepat Dia akan dapat tepat Tetapi Yang kamu akan Ambil dekat graf itu Adalah anggaran So Sebab itu Jawapan dia Akan berbeza sedikit Jadi Kamu kena ambil Apa Anggaran tu Sebab memang Soalan tu suruh Ambil daripada graf So wajib macam tu Memang kalau Anggaran Tambah sikit Kalau anggaran tu kan Kalau nak ambil Anggaran Janganlah pula Ambil anggaran Bukan daripada graf Kamu Kamu dah tekan-tekan Calculator Kamu buat anggaran Daripada calculator Aku kata Sebab cikgu kata Jangan anggaran kan Lepas tu Tak based on Kamu punya graf Sama jugalah Okay So pastikan Kalau kamu guna Graf Apa Calculator putih ni Calculator FX570EX Ia betul Kamu boleh buat Jadual terus Jadual Terus dapat jawapannya Tapi Pastikan kamu dapat markah juga Memang dapat jawapan Tapi tak dapat markah Ugi juga kan Jadi pastikan kamu dapat jawapan Dan juga markah Okay So saya harap Menjawab soalan Taufik Okay Memang betul Kita dapat M dan juga C terus Tapi Hati-hati Okay Kalau pakai GG bra Lagi dah terus dapat Prompt terus Tak masukkan jenilai Terus dapat jawapan Okay Tapi semua tu tak boleh guna Okay So kita nak cari P dan juga Q Jadi apa yang Kita buat Macam biasa Kita kena cari Dia punya persamaan Linear dia dahulu Okay Nak cari persamaan Linear dia dulu Kita kena cari M Dan juga Kita ambil dia punya C Okay So cari M Okay Jadi kita kena cari M So saya buat kat sini je terus Okay Dalam ni Dalam apa Saya punya graf Okay Boleh ke tak boleh Kalau dalam exam Boleh tak ada masalah Kamu conteng dalam graf Jadi jangan conteng kat sini lah Kamu tulis pula M Sama dengan atas graf Ambil lah guna Kawasan yang tak dilukis tu So pastikan kat situ lah So ada kawan Dah buat lah tu Okay Yang tu step yang Yang kemudian Yang Kairul Yang tu step tu Tunggu dulu Okay Kita buat dulu Cari M dan juga C dulu Kita cari persamaan Linear dia dahulu Okay Supaya kamu tidak Tertinggal step Okay So cari M Dan juga cari C Okay M dia sama dengan apa Kita cari M Jadi bila nak cari M Kita akan ambil dua titik Yang ada pada garis Yang kamu buat Okay Yang dua garis Dua titik pada garis Yang kamu buat Okay Sebagai contoh Kalau lah ada satu titik Kat sini kan Tak kena pada garis Yang kamu buat Okay Ni ada titik ni kan Boleh tak guna titik ini Sebagai kamu punya Nak cari M tu nanti Dua titik kan Dua titik nak cari M Boleh ke tak boleh So titik yang saya tandakan X ni Tak boleh guna Sebab dia tak kena pada graf So pastikan kalau kamu ambil Titik pada Apa Pada yang kamu lukis Contoh Ini koordinat yang 16 ni 16 2 ni Yang 2 ni Dalam ni 16 2 kan So kamu nak ambil titik ni Kamu ambil Kamu ambil daripada sini Kamu ambil dua X Y Ini dengan yang ni Kamu ambil pilihan So hati-hati juga Kadang-kadang tak kena Bila tak kena tu Tak boleh ambil So betul ya Cikgu Fid Cikgu Fid Cikgu Khairul Khairul Betul lah Khairul Betul lah Nurhan Betul juga Khairul Mana tahu Kita tak tahu Dia punya cerita-cerita Apa yang agak Betul Kalau nak jadi Cikgu Nanti insyaAllah Nurhan So kita pun cari M Kita nak cari M Kalau boleh kita ambil lah Yang hujung-hujung Kalau tak ada titik yang Yang kena Kita tak boleh ambil Okey kalau titik tu kena Boleh ambil Tapi saranan saya Saya ambil titik yang Paling tepat lah Yang kita dapat Okey macam ni Saya ambil sini lah So saya tandakan So koordinat yang ni Adalah Okey koordinat yang ni Adalah berapa 16 16 2 Kan Kemudian saya ambil Titik yang ni Titik yang ni Apa koordinat dia 2 0.6 0.6 Jelas kan Jelas kan Saya punya Graph tu pun jelas kan Okey so saya ambil 2 titik tersebut Sebab dia jauh-jauh Okey dan juga Dia tepat Dekat atas tu Okey saya baca Tengok ni Dia tepat kan So saya pun ambil Kemudian terus Cari kecerunan dia So Y2 Tolak Y1 Saya ambil 2 Tolak dengan 0.6 Bagi dengan 16 Tolak dengan 2 So saya akan dapat Berapa Saya akan dapat 0.1 Betul eh Saya dapat 0.1 Kan Zin Dah jawab dah tu Okey So M sama dengan 0.1 Betul C sama dengan Berapa 0.4 Ataupun 4 Per 10 Betul eh Taufi Dayat Okey so ambil kat sini je Ingat eh Jangan tulis ke 4.10 Tak boleh pula Sebab apa Sebab dekat sini Nilai dia 0.4 So ambil terus kat situ So C sama dengan M sama dengan 0.1 C sama dengan 0.4 Jadi persamaan kamu Ialah Y sama dengan M M dia 0.1 0.1 X Tambah dengan 0.4 Eh Kau akan bayang Betul lah Okey So kita tukar pula Y tu Y tu asalnya Apa dia Kepala dia apa Log Y Jadi kita tukar terus Log Y Asal 10 Sama dengan 0.1 Paksi X Dia adalah X Tambah dengan 0.4 So kita Setakat itu Kita berhenti dulu InsyaAllah kamu dah dapat Satu markah Okey So lepas Paksi X dia tu Bukan log P ke Yang diorang tulis Log P ni Tak ada Yang ni log Y Melawan X Dengan X So log Y Melawan X Jadi Paksi X Eh Paksi Y Ini paksi X Okey So log Y Melawan X So itu persamaan Yang ni kita Pergi Soalan Okey Kita nak pergi Daripada Soalan Apa Soalan ni Okey boleh Okey boleh Tak on mic dia Ha cik Cakap Sorang-sorang Nampaknya Okey Itulah pasal Perasan pulak kan Seseorang Okey So kita Code kelas kita Yang kedua Okey Yang kedua Okey Jangan lupa salin Okey Nombor Dua Okey boleh Okey Nampak Okey Nombor dua Adalah dua Okey Okey Selesai Okey Okey Tidaknya Hanya menarik Menanti anda Wah Kini Akademi Youtuber Mengambil Inisiatif Baru Di mana Memberikan Hadiah-hadiah Ini Secara Percuma Ya Percuma Kepada anda Semua Hmm Bagaimana Caranya Dengan Mengikuti Kelas Tuisyen Online Percuma Akademi Youtuber Sambil Mengutip Mata Kredit Anda Dapat Menukarkannya Dengan Hadiah-hadiah Yang menarik Ini Tunggu Apa lagi Segalanya Percuma Layari www.akademi Youtuber.com Sekarang Untuk Maklumat Lanjut Okey Ha Apa Kita Terus Bagi Semangat Sikit Okey Untuk Kumpulayu Terus Cikgu Nurul Bagi kot Terus Iklan Okey Okey Laju Okey Okey Kita sambung Untuk mencari Cikgu PJ Dia tak sedar Tu Dah dekat Pukul 10 Dia seronok Okey Kita sambung Tak habis Tak habis Tak habis lagi Satu soalan Dah aku 10 Sabar je lah Okey Kita teruskan Okey Kita ada persamaan Yang asal tadi Y sama dengan PQ kuasa X Yang ni saya kata penting tadi So pastikan kamu ada Soalan Tulis balik Okey So apa nak buat Kita akan Jadikan Y ini Sama dengan Paksi Y tadi Paksi Y tadi apa Lock Y kan Lock Y So pastikan Y ni ada Lock Y juga So macam mana nak buat Kena letak lock lah Jadi kita pun letak Lock 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 Y Sama dengan Bila kita letak lock Di sebelah kiri Lock asal 10 kan Letak lock Asal 10 dekat sebelah kiri Dekat sebelah kanan pun Wajib ada lock 10 10 Dekat sebelah kanan Jadi PQ Kuasa X Okey lepas tu buat apa Kita kena Turunkan persamaan tu Gunakan Paksi Y yang diberi Betul Okey jadi kita nak buat apa Kita kena bawa X ni ke depan Boleh ke Betul ke Siapa punya X tu Siapa punya X Siapa punya Cikgu Syarina baru cakap Siapa punya Tak boleh Tak boleh kan Tak boleh Jadi kena pecahkan dulu Jadi kena pecahkan dulu Jadi kita akan dapat Lock Y Masih tak tulis 10 eh So pahamnya tu 10 nanti Okey Lock T kecahkan dulu Gunah hukum lock Tambah dengan Lock Q Kuasa X Maka kuasa X tu Kita bawa ke depan Gunah hukum lock Okey so kita dah dapatkan Selalu pelajar salah kat sini Selalu pelajar salah kat sini eh Selalu pelajar salah kat sini Dia bawa X ni terus Kena So Salah Selalu 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 tu eh So pastikan Betul Kepunyaan siapa Pastikan dia Kepunyaan siapa Macam Khairul Fitri kata tu Mesti asingkan Mesti asingkan P dan Q dulu Agar tak Confuse Betul eh Okey betul So kita dah dapat X kat sini Kemudian kita susun semudah Supaya kita nampak Yang mana M Yang mana C So kita pun tudis Lock Y Sama dengan Kita susun semudah So M dulu Lock Q X Okey jadi bila Macam ni Saya kena buat macam ni lah Kena buat kurungan Dekat lock Q tu Sebab dia kat depan kan Okey So tambahkan dengan Lock P Jadi kita tahu Kita punya persamaan ni Kita dapat tadi Lock Y Sama dengan 0.1 X Tambah dengan 0.4 Jadi bila kita compare Compare Kita nampak Oh yang ni samalah Yang ni dengan yang ni So terus Kita buat lah jawapan dia So terus dapat jawapan Lock Q Sama dengan 0.1 Maka Q Tekan dia calculator Shift lock Okey Anti lock Anti lock 0.1 Sama dengan berapa Anti lock 0.1 Sama dengan 1.2589 Okey Kemudian Sama je dengan Mana tadi Tunggu sikit Okey Sama je dengan P tadi Kita tekan anti lock juga So lock P Sama dengan 0.4 So anti lock P Anti lock 0.4 Sama dengan 2 2.5 1 1 1 8 9 Cikgu nak bagi Berapa angka berhenti Okey Kalau boleh Kalau nombor-nombor macam ni Bagi 4 4 angka berhenti Okey So P Kalau kita ambil 4 angka berhenti 2.5 1 1 Ni 5 Yang ni 5 Yang ni 5 Yang ni Yang ni 4 tempat perpuluhan 4 tempat perpuluhan So pastikan Bila kamu tukar Kepada tempat perpuluhan 4 tempat perpuluhan 2 tempat perpuluhan 4 angka berhenti 3 angka berhenti Pastikan Pembundaran tu betul Kalau tak betul Bundar Hilang markah juga Okey Sebab Pemeriksa Dia akan Tekan calculator Berdasarkan kamu punya jawapan Okey Dia akan tekan calculator Mengikut jawapan kamu Okey Ni pengalaman saya Dekat sekolah lah Saya macam itulah Saya tengok Jawapan budak ni Lain daripada skema Jadi saya akan tekan Calculator saya Dekat sekolah lah Macam itulah All right Okey So selesai untuk Soalan yang ke Yang B Okey Soalan yang C pula Anggarkan populasi bakteria itu Selepas ini Macam So pastikan Kamu faham soalan dia kata Anggarkan Anggarkan Jadi boleh tak masukkan ini Dalam calculator Dalam calculator terus Terus masuk dalam persamaan ni Boleh tak Tak boleh So kena guna Daripada graf juga So sebenarnya Soalan ni biasa Dia akan buat daripada graf Selesaikan persamaan Sebut bawah bawah Okey So kita gunakan graf kita So selepas ni So kita tengok Graf kita Okey ni graf kita Saya pun ambil Lima Jadi kita pun buat garisan Kutus-kutus katanya Ambil pemaris Kan ambil pemaris Kamu Jadi pusingkan pemaris Kamu Tegakkan dia Kemudian Buatlah garisan Dekat lima tu Kemudian buat apa Terus baca dekat Yang Pintas dekat Y Macam tu Buat garisan Garisan tak putus-putus pun Tak ada masalah So kita Zoom Berapa Anggaran kita punya bacaan Haa 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 Okey Oop Haa Haa Dia akan Susah sikit macam Haa Dia ambil Gambar kan Okey So kita dah dapat dah Anggaran tu berapa tu Haa Kalau baca kat graf sama tu Haa Haa Berapa bacaan dia tu Haa Berapa bacaan Kita tunggu Belajar jawab Haa Macam mana nak kira tu Ingat lagi tak Berapa nak anggar tu Berapa kotak So kalau dibaca Berapa berapa ada jawapan Kena guna graf Okey berapa Saya punya bacaan tu Saya dah zoom kan tu Haa Bukan Haa Okey Kairul 0.84 0.84 Okey Haa Okey So 0.84 So Kairul dapat 0.84 Betul ke Ada atau pula 0.86 Haa 0.86 Betul ke Are you sure Are you sure Kalau dekat sini 0.84 Haa Dia kata 0.86 Dia tengok kat atas tu Haa Kan sengit tu Are you sure 0.86 0.84 0.84 Ya ke Kamu biar betul Kamu tengok ni Berapa jarak ni 0.8 sampai 1 Ni berapa jarak Haa Haa Are you sure Haa Satu kotak kecil 0.04 Nurhan kata Haa Okey Haa Berapa 0.96 Haa Sudah Haa Haa 0.92 0.96 Haa Yang mana satu ni Haa Dah confused Dah nak bagi baca Berapa Okey Haa Tengok berapa Satu kotak ni berapa 0.8 sampai 1 Ni berapa Berapa jarak dia 0.2 Haa 0.2 Ada berapa kotak ni 1 2 3 4 5 Ada 5 kotak So bahagi dengan 5 Haa Bahagi 5 Haa So 0.2 bahagi 5 dapat berapa Haa 0.2 bahagi 5 dapat 0.04 0.04 Ok So 0.04 Jadi kalau kamu baca dekat sini Haa So 2 kotak So tambah lah 2 kotak 0.04 0.04 So dapat berapa So 0.4 darat 2 dapat 0.08 Jadi 0.88 Haa 0.88 Haa Dekat sini 0.88 Ok So atas dia 0.92 Ok So kalau kamu ambil tengah-tengah Boleh juga Ok So macam mana eh Pemeriksa nak tengok Ok Pemeriksa dia akan ambil Macam ni tau Ok Kalau jawapan dia dekat sini Tengok eh Boleh eh Tampak eh zoom saya tu Haa Kalau ambil kat sini Dia punya Ruang jawapan dia Yang boleh diterima Hanya dekat situ Haa Separuh Daripada satu kotak Haa Jarak dia Haa Bermaksud Kalau kamu ambil 0.88 Diterima 0.90 Diterima Tapi 0.92 Tak diterima dah Haa Ok Kalau kamu bagi 0.88 Ok Diterima 0.90 Diterima juga Jawapan kamu Ok Tetapi Kalau kamu ambil 0.92 Tidak diterima Ok Faham eh Ok So Taufik Idaya ambil 0.90 Auni Batrisha Ambil 0.88 Kedua-dua jawapan Itu diterima Ok Ada ramai tu lah Taufik Idaya Ada bagi Taufik Idaya pun bagi dua kan So ada Kedua-dua jawapan Itu diterima Dia bergantung kepada Anda punya Anda punya Jadah Ok Bergantung kepada Kamu Masih-masih Ok Jadi kalau kita anggapkan itu Sebagai kamu Saya ambil 0.9 Ok 0.9 Itu adalah apa Itu adalah Log Y So pastikan Kamu tidak tertipu So pastikan Tengok balik Dekat paksi X Eh paksi Y dia tadi So Y sama dengan apa Y sama dengan Anti-log Bagi 0.9 Ok Jadi berapa dapat jawapan Anti-log 0.9 Sama dengan 7.94 3 Saya ambil 4 angka berarti Ok Pastikan pemudaran yang betul Ok Ada pelbagai jawapan Mungkin berdasarkan Graf masing-masing lah Alright Ok Dapat ya Dapat ya Ok Kalau dapat Kita nak pergi kepada Soalan yang kedua Soalan kedua ni Cikgu Ha 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 Cikgu PJ Boleh tak kita nak bagi Laluan untuk Code kelas kita Boleh Ok Murid-murid Code Ha Itulah nak tanya-klaim Kita baru ada 2 Code kelas kan Ok Code kelas kita yang Ketiga Ok Code kelas kita yang ketiga Perhatikan betul-betul Ok Kosong Ok Boleh ya Ok Selesai Ok Cikgu PJ Terima kasih Ok Ok kita balik-balik Pada soalan Saya ada 3 soalan Saya baru Eh saya ada 4 soalan 1 ketah 1 3 soalan ketah 2 Tapi Nampak ni Saya bekerja masa ni Aduh Tak tahu dah sempat ke tak Selalunya 3 soalan Ketah 2 Saya akan ambil masa 1 jam Ha Kalau saya laju lah Saya laju Dah tak ada banyak soalan Daripada 2 jam Ha 1 jam Jadi hari ni Tentang lah Macam tak boleh je Ok kita teruskan Teruskan Kamu buat sendiri lah Kita tengok ya Ok jadual Menunjukkan nilai-nilai Bagi 2 pemboleh ubah Alamak saya punya Saya punya Saya punya screen Apa Saya punya screen Jadi kabur Ok Ni bahasa Melayu je Pemboleh ubah Dibagi dalam bentuk ni Ni saya dibagi Ok so ini yang diberi Dalam apa Persamaan So persamaan ni penting Tapi tidak Tak perlu digunakan Untuk step yang pertama Dengan step yang kedua Ok so seterusnya Kita ada jadual Yang diberi Kemudian dia suruh buat Jadual nilai Bagi 1 per X Melawan 1 per Y Oh sini Terus dapat markah 2 Ini Ini seronok sangat lah Kalau dapat macam gini kan Seronok sangat lah Senang lah Dapat markah Tapi Hati-hati juga Pelajar boleh jadi Salah jawapan Boleh hilang markah Bila dia Pembundaran tak betul Atau Dia bagi Apa Terlalu kecil Dia punya Apa nama Pembundaran dia Dia punya apa Angka bererti ni Contoh ni 1 per X ni Jawapan kamu diantara macam ni kan Dia akan dapat macam ni Kamu pun bagi 1 ke 4 perpuluhan Kemungkinan Untuk Skema tahun itu Ambil 1 tempat perpuluhan Adalah rendah Okay Adalah rendah Boleh tadi Tapi Adalah rendah Jadi paling selamat Bagi banyak sikit Lebih tak apa Lebih tak apa Jangan kurang Okay So lebih tak apa Jangan kurang Kebelangkalan dia Dapat markah Ataupun tak dapat markah Kalau bagi 0.6 0.5 0.3 Ni bagi 0.7 0.7 0.5 0.3 Bundarnya betul Tapi kemungkinan Angka hilang markah Sebab apa Mungkin terlalu kecil sangat So skema tahun itu Tak tahu lagi macam mana kan So pastikan Kita bagi Dengan Lebih sikit tak apa So pastikan bundar itu betul So yang ini Kita dah dapatlah Jadual nilai Kita pun dah buat Okay So yang ini saya buat lah So kalau kamu nak buat Nanti lambat sikit kan So yang ini saya dah buat Lepas batat itu Kita berada soalan B Soalan B Suruh plot Okay so plot So dia bagi skala Dekat sini Bila dia bagi skala Wajib ikut skala yang dia beri Kalau tak ikut Tak boleh Kalau tak bagi skala It's okay Terpulang kepada kamu Tapi pastikan Graf yang kamu lukis Sekurang-kurangnya 3 per 4 Daripada Kertas graf tersebut Okay So kalau dia bagi skala Wajib ikut skala Okay Seterusnya lukis Satu garis lurus penyesuaian terbaik Kamu pun buat lah Saya pun buat kan Saya buat untuk kamu Okay terus Tapi ini tak ikut skala Sebab saya pakai Jujibra Okay So saya Oh sorry Okay So saya pun Buat rahsia kan Inilah dia punya Graf yang saya dapat Dan inilah garis lurus Penyesuaian terbaik Yang saya boleh buat Berdasarkan Jujibra Jujibra buat lah Bukan saya Hai Cikgu Hi Cikgu Oja Jau ni Melampau ni Cikgu Oja kat sana Saya kat sini Hi Cikgu Oja Dah jelas pula Cikgu PJ Susah ni Okay kita teruskan Okay kita teruskan So bila kita ada garis lurus Penyesuaian terbaik Seperti biasa Kita akan terus cari Dia punya M Dan juga kita cari Dia punya C Okay terus cari M So saya pun nak cari M Jadi saya perlukan dua titik Disebabkan semua titik-titik Saya ni saya tak nak ambil Saya boleh pilih Daripada saya punya graf Okay saya kalau saya pilih Saya punya graf So saya nak pilih tu Saya pilih tempat-tempat yang Tepat Bila tengok dekat sini Mana yang tepat Saya nampak macam Eh Nampak tak Tepat yang saya maksudkan tu Dia Dia macam mana Dia betul-betul Dekat pangkah tu Oh sorry Nak nak padam tu Okay Eh Tak mahu pula Okay Jadi saya tengok ni Yang ni Oh nampak betul-betul dia Dia betul-betul dekat Persilangan tu kan Betul-betul dekat tengah So saya ambil yang tu Sebagai pilihan saya Yang pertama So dia pun baca Bila baca Saya pun dapat Dia punya koordinat Apa koordinat saya Yang ni Yang ni 0.1 Okay 0.1 So pastikan baca betul lah So Pastikan 0.1 Saya tuliskan siap-siap Supaya tak silah nanti 0.1 Dengan 3.4 Betul eh 3.4 Okay satu kotak 0.1 kan So 3.4 Okay So saya dah tulis koordinat Yang pertama Itu kalau saya tak nak Ambil titik eh Saya nak tak ambil titik Boleh Dia pun pilih lagi satu 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 Lagi Saya biar baca di bawah Okay Saya tengok macam Saya pun Bila dekat tu You ke Kosong point Sini Ni nampak ni Nampak ni menarik ni kat sini Nampak Nampak ditepat sangat tu Saya pun zoom-zoom Bagi Di tepat kan Nampak tu ditepat kan Nampak tu So di tempat macam tu Dekat tengah-tengah tu kan Jadi saya nak pilih tempat Jadi saya ambil tempat tu Saya pun tulisnya Zoom in Zoom out One note marah kat saya Terus dia putih Ya Tak apa Cikgu Nurul bagi Kod Bagi kod dulu kod Dia nak Dia nak bagi kod kod Oh boleh Dia nak bagi saya bercakap Sekejap tu kan Okay Kod pertama Sudah Kedua Sudah Ketiga pun Sudah Seterusnya Kod yang Keempat Okay Apakah Kod yang keempat Okay Nombor satu Okay Kod yang keempat Okay Selesai Dah Selesai Okay Okay Nampak balik Nampak Betul dia nak cikgu Nurul cakap Nampak balik Okay So baca kod dinat dia 0.65 Jadi Y dia 0.5 Tulis Tulis dulu Okay 0.5 0.5 Jadi terus Cari Cari kecerunan So tekan calculator terus Tolak je Mana dia So tolakkan Bahagikan Y2 Y1 Bahagi dengan X2 Tolak X1 Dapatlah kecerunan Sambingan Negatif berapa 5 per puluhan 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 7.99 Okay So boleh bundar kan tak Okay Okay Saya dapat 5 Negative 5.223 272 5 5.273 272 272 Okay 273 Okay Saya salah Sorry Okay So dapat yang ni So negative 5.273 Okay Kemudian Kita tengok C Pastikan Baca betul So baca C C berapa Apa ni Sudah Malang benar dia Kalau saya zoom Kita tengok C Dekat Farsi Farsi Y Tak boleh Sekejap lagi Tiba je Cikgu asli kata Tak boleh Okay So berapa tu 0.1 3.5 3.7 3.8 3.9 3.9 Artika kata 3.9 1.3 Haa Kita mesti buat pengiraan Haa Haram hukumnya Haram Haram C Sama dengan 3.9 Memang kira dapat 3.1 3.9 1 Blah 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 Tapi Haram hukumnya So Tidak dapat Marakah Cikgu Jang kata Cikgu Punya line tak clear Saya okay Kenapa Tak Cikgu Jang kata Cikgu PJ Macam tak clear Oh ya ke Sekat-sekat ke Macam bunyi Sekat-sekat tu ke Cikgu Haa Ya kot Haa Cuba test-test-test Balik Sudah All right All right Kita sambung Kita sambung So kita dah dapat C Jadi kita tulis dulu Persamaan asal Ialah Y Y besar Bukan Y ni Silap Okay silap Y besar Y sama dengan M kita dapat Negatif 5.273 X besar Tambah dengan 3.9 Okay Kita tukar ikut paksi Paksi Y kita Ialah 1 per Y Sama dengan Negatif 5.273 Paksi X kita 1 per X Tambah 3.9 Okay Ya Haa Suara saya clear lah Okay Haa clear Saya yang tulis ke Haa Okay Saya yang tulis Okay So itu selesai Sebab kita proses Belah Okay Lepas kita proses Graph kita buat Soalan yang dia nak Dia nak P dengan Q Mana dia K dengan P Haa Dia nak P dengan P Kita ambil balik soalan Persamaan yang penting tadi K per Y Sama dengan P per X Tambah 1 Haa So kita saya saling Di bawah Okay Iaitu K per Y Mana dia Sini Okay So saya tulis kat sebelah ni K per Y Sama dengan Apa tadi persamaan dia P per K Tambah dengan 1 Betul eh Macam tu Betul ke Tak berasal P per X Sorry P per X Okay P per X Haa Okay P per X Okay So sekarang ni Apa yang kamu kena buat Kamu kena Jadikan kepala Ni sama dengan Sama dengan Paksi Y kita tadi Apa Paksi Y kita Satu per Y kan Satu per Y Haa Jadi Jadi macam mana nak hilangkan K dekat atas ni Haa P per X Haa Okay betul-betul lah Ya betul-betul Okay So K per Y Jadi macam mana nak hilangkan K ni Kita akan Bahagikan dengan K Kalau kita bahagi K dekat sebelah kiri Yang lain Wajib juga bahagikan K Nak letak kat bawah ni ke Haa Tak payah Kamu nyusahkan diri Buat apa Jangan dia buat letak Bawah jauh-jauh Okay letak sahaja Dekat bawah Dekat sebelah K Dekat belah X tu Haa Sebelah sini je So yang ni Letaklah per Sebab dia takde per Haa So letak situ Hmm So kita pun mansuhkan Oh mansuh Oh dapat dah Haa So dapatlah Satu per Y Sama dengan P per K X Tambah dengan Satu per K Tapi tak sama lagi Macam ni Tak ada satu per X ni Haa Asingkan lah Haa Supaya kamu nampak dengan jelas Jadi saya asingkan Satu per Y Sama dengan P per K Haa Saya asingkan Satu per X Dekat sebelah dia Tambah dengan Satu per K Jadi M kita apa M kita ialah P per K C Ialah Satu per K Haa Daripada situ Kita boleh dah buat cari Haa Darapkan semua dengan Satu per K Betul ya Kair fitri Haa Darapkan semua dengan Satu per K Ataupun Bahagikan dengan K Sama je Dia punya masuk Haa So kita compare terus So baru compare Kita masukkan Kita cari Carilah P per K So P per K Sama dengan M Kita negatif Haa Bawa ke kanan sikit Oh sorry Negatif 5 Berapa tadi 5.273 Negatif 5.273 Satu per K Sama dengan Haa 3.9 Tadi ya 3.9 Jadi Dapatlah K Sama dengan Haa Yang ni terus dapat K Terus Haa Pindah-pindah je kan Satu per 3.9 Dan dapatlah K Sama dengan 0.2564 Ok Kemudian kita gantikan K ke dalam P per K tu Untuk cari nilai P Kita pun dapat P sama dengan Negatif Satu Poin Tiga Lima Dua Haa Haa Salah ke saya K adalah 0.56 K betul tu Sama je Salah Betul ya Betul K 0.236 1.352 Orang Ok So sama dengan Jawapan anda semua ya Haa So betul lah tu Haa Ok Kalau saya salah Beritahu Haa Sebab saya ni manusia So boleh juga Melakukan kesalahan Jangan takut nak tegur cikgu Haa Ok Ok Kalau kamu rasa yakin Jawapan betul Tanya balik cikgu Haa Tapi kalau kamu Cikgu kata Kamu punya jawapan salah Kamu ikutlah Kata cikgu Degit no Apa kan Haa Janganlah Janganlah melawan pula Haa Tanyalah kenapa Jawapan saya salah Haa Macam tu Haa Ok So cari ikhmahlah Ok Ni ada soalan ketiga Sempat ke ni Macam tak sempat Tak sempat Haa So soalan ketiga Ini kalau kamu nak salin Nanti kamu boleh salin Satu Dua Tiga Tekan pause je Kamu salin je lah Ok Kemudian yang ni Jawapan tak ada kat sini Saya beritahu jawapan dulu Ok Jawapan untuk soalan ketiga Sekejap saya cari Mana dia jawapan dia Haa Bolehlah cuba ya Haa Boleh cubalah Ok Nilai A Haa Yang ni kena buat lah A dia kena buat Ok Nilai A dan nilai B A dia sama dengan Jawapan A A sama dengan Dua poin dua tujuh tiga B saya dapat Dia akan lebih kurang kan Berdasarkan kamu punya Graf masing-masing B sama dengan Satu poin lima Negatif satu poin lima Jangan takut kalau kamu punya Jawapan berbeza dengan cikgu Haa Ok soalan dua pulak B dua Y bila X So Y dia Jawapan dia Y sama dengan Dua poin lapan empat Ok So cuba 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 Jangan tak cuba Haa Ok So soalan ni Saya kebanyakan Soalan ni ada tiga soalan Saya rasa saya ambil daripada Modul Sabah Ok Modul Sabah tu Nanti kalau nak Boleh di AMSTM Support Group Adalah ada modul Macam-macam modul ada Haa Masuklah situ Haa Pergi masuk situ Ok Admed siapa Group Telegram Telegram Group Haa Telegram Group Ok so itu sahaja Daripada Sabah So sekian Terima kasih Saya kembalikan balik Kepada Cikgu Azrin Sorry Ya terima kasih Di ucapkan kepada Cikgu Peje Ok Ok harap semua dah faham eh Tentang macam mana nak Haa Nak pungut markah terbaik tadi Ok Markah terbaik Ok Kulini ni memang Based on kamu punya Graf Ok Haa Graf So upload lah graf tu Baik-baik Buatlah penyuai yang terbaik Haa Menyeput penyuai yang terbaik Ok pastikan ada Haa Kalau saya Saya galakkan dengan Pembaris panjang Yang putih Betul Luk Sina Pembaris panjang Luk Sina Tapi kalau kamu Kalau saya ada Belajar satu teknik tu Ok tapi Daripada sifu besar Haa Cikgu Ishak tu Best dia punya teknik Haa Hati-hati eh Bila guna regression Haa Satu lah Satu Kalau regression tu Haa nak cakap sikit lah Pasal regression Kalau ada soalan tu Dia ada Sengaja bagi ralat Ok Sengaja bagi ralat Kepada soalan tu Haa Sploting point tu Kalau pakai Regulation Kamu je jawapan Bukan salah Haa Ok So hati-hati lah Sangat Haa Hati-hati sangat Haa Sebab memang ada soalan Yang boleh keluar Sengaja bagi salah Lepas tu soalan dia kata Nyatakan Apakah titik yang betul Haa Dia kata Apa soalan yang terlalu jauh sangat Haa Mungkin kat situ Haa So hati-hati bila Kamu guna regression Dalam kalkulator Memang boleh kira Regression Dalam kalkulator Ok eh Haa So itu sebagai Tak ada masalah Ya Ok So ya Kalkulator tu sebagai Haa Same makan Untuk anda Ok banyak dah Haa Dalam channel cikgu-cikgu pun ada Haa Tentang penggunaan kalkulator tu Kalau kamu nak dapatkan Dan juga kita juga ada Segmen khas Cekap kalkulator Dengan geng cikgu-cik utang Ok setiap hari Satu Sini dan setengah Haa Ok So tanya saya ucapkan kepada semua Ok Thank you so much yang sama-sama Dalam kelas kita malam ini Ok yang bersama-sama menjawab soalan Ok bersama-sama Haa Kami Di sini Ok Saya harap Haa Kelas ini bermanfaat Untuk anda semua Ok Tahniah 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 Ok sebab awak setia daripada Mula sehingga ke Saat ini Ok so sebagai tanda Perhargaan Marilah kita like Ok Like 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 Ok share dan juga subscribe Yang belum subscribe Subscribe lah Channel cikgu PJ Ok Presenter kita Ok so Kelas terusnya Untuk subjek matematik tambahan Ok kita punya jadual Setakat ni Hari Jumaat 5 petang Untuk tingkatan 5 Dan hari Sabtu 9.30 malam Untuk tingkatan 4 Ok So Haa Silalah Yari Portal www.academyyoutuber.com Untuk mendapatkan info Dan jadual Kelas Tuisyen Percuma Ok So anda juga boleh Vote guru-guru Kegemaran anda Di sana Jom kongsi Portal Ayu Kepada Semua rakan-rakan Dan guru-guru Seluruh Malaysia Penuh dah Dalam portal tu Dengan video-video Daripada Sukarelawan Ayu Seluruh Malaysia Guru-guru Malaysia Hanya untuk anda semua Ok So semoga kita Dapat Menggunakan Memanfaatkan Membantu Video-video ini Kelas-kelas live ini Dapat membantu anda Lebih faham Dengan Topik-topik Ataupun subjek-subjek Yang anda inginkan Ok So ingat Hashtag Bermula Percuma Selamanya Percuma Ok Saya Ni koleksi Sijil Kelas Ayu Ok Mesti tuliskan Username Ok 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 Ketika tu Ketika tu Ketika tu Ketika tu Haa Yang bergerak tu Haa Ketika yang bergerak tu Ok Masukkan kod Nanti sekejap lagi Cikgu Nurul akan sebutkan Yang terakhir Yang kamu dah catat tadi Ok Nanti kamu masukkan Juga lah Kod yang betul Jangan masuk kod salah Nanti tak dapatlah Kredit Ok Sistem kita ni memang Dah diset Haa Dah diset Ok So Ketika lah maklumat Yang betul Ok Ini pun dibuka Sehingga 12 Tengah malam 12 tengah malam Ok Dibuka sehingga Pukul 12 Ok So terima kasih Kepada semua Kerana menyokong Akademi YouTuber So sebelum Mengakhiri Saya buka dulu Kepada Cikgu Nurul Untuk bagi kod yang terakhir Ok Terima kasih Cikgu Azlin Ok Kod yang terakhir Yang dinantikan oleh semua Barulah lengkap kan Kalau tak tak lengkap ni Ok Bersedia catat Nombornya Haa Ok Nombornya adalah Haa Nampak Empat Ok Selesai Selesai dah Tugas Memberi Nombor ya Ok Ok So sebelum apa-apa Kita buka dulu Kepada Ali Conti Cikgu Peja Nak cakap apa-apa Tak ada apa-apa Besok Jangan lupa Kita punya Eh besok Betul Besok Ada DG Metalimpik Ada nak main game Jom main game Sama-sama Tiga setengah petang besok Ok Tengok je jadual Ok 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 Alright Cikgu Tang Teruskan Usaha anda Memang anda terbaik Walaupun PDPR Masih setia Mengikuti Kelas Akademi Youtuber Terbaik Itu sejak Ya Cikgu Nurul Ok Menghargailah Masa Bila berada di rumah Ok Buatlah Latihan Admed Lebih sikit Ha kan Lepas tu PDPR ni Lama duduk kat rumah kan Duduk kat rumah Jangan lupa Tolong Ibu bapa Basuh pinggan Semua Jangan lepas makan Letak je kat sinki Basuh pinggan Semua Ok Ha itu dia Ayuh Mak sudah marah Sini Ok Itu sebenarnya Lali kongsi omah Hana Cantu dia Nilai-nilai Murni Betul Ok Kamu kena juga lah Ok Betul-betul setuju Ok so terima kasih Ok saya ucapkan Kepada semua Ok terima kasih Menyokong kami Doakanlah kami Agar Kuat dan bersemangat Untuk membantu Membangunkan Pendidikan Malaysia Sayonara Assalamualaikum Ha Berita baik Untuk semua Kini Akademi Youtuber Memperkenalkan Sistem Mata Ganjaran Kredit Ayuh Untuk Dikumpul Jom ikuti Kelas Tuisyen Live Ayuh Untuk Mengumpul Kredit Ayuh Dan berpeluang Menebus Hadiah-hadiah Yang menarik Hadiah Bermilai Lebih 10,000 Ringgit Disediakan Secara Percuma Untuk Pelajar Seluruh Malaysia Apa Tunggu lagi Hebuskan Jalan hebat Ini Sekarang Layari www.akademiyoutuber.com Untuk Maklumat Lanjut Dibawakan Kepada Anda Oleh Akademi Youtuber